TEMPAT TERANGKER Nah, di video kali ini kami akan merangkum 5 tempat paling seram dan paling angker versi Sails TV, yaitu sebagai berikut Yang pertama, Lawang Sewu Tempat angker di Indonesia yang pertama adalah Lawang Sewu, yang menjadi destinasi populer di Semarang Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan tua, peninggalan zaman kolonial Belanda, dan sudah berdiri sejak tahun 1904 Bangunan ini memiliki ciri khas pintu sebanyak 429 buah, dengan jumlah daun pintu yang mencapai 1200 buah Penjara bawah tanah menjadi salah satu tempat yang paling angker yang ada di Lawang Sewu Untuk lokasi Lawang Sewu itu sendiri terletak di Jalan Pemuda Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah Untuk operasional jam buka, pada hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai dengan jam 9 malam Harga tiket per orang, yaitu Rp20.000 per orang, untuk dewasa Rp10.000 Dan untuk anak-anak Yang kedua, yaitu Taman Nasional Alas Purwo Dari tampilannya, Taman Nasional Alas Purwo ini bisa terlihat menawan karena pemandangannya Tapi, juga bisa terlihat angker Taman Nasional Alas Purwo adalah sebuah taman wisata yang memiliki hutan mangrove, pantai hingga pura Konon, hutan di Taman Nasional Alas Purwo ini adalah hutan tertua di Pulau Jawa Sehingga dipercaya terdapat banyak malu kardus yang menghuninya Untuk lokasinya, berada di Jalan Brawijaya, nomor 20, Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Untuk jam buka, hari Senin sampai Kamis, jam setengah 8 sampai 4 Dan hari Jumat, jam setengah 8 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore Dan untuk Sabtu Minggu, libur Untuk harga tiket masuk per orang, Rp5.000 per orang Dan untuk tempat yang ketiga, yaitu Goa Belanda Siapa yang tidak mengenal Goa yang terletak di kota Bandung ini Goa ini digunakan oleh pasukan Belanda sebagai tempat penyimpanan senjata Selain itu, Goa ini dijadikan tempat penyiksaan dan pembantaian terhadap para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Dengan secara kelam, sudah bisa dipastikan Goa ini pastinya angker Konon di Goa ini, Anda tidak boleh mengucapkan kata gelada Dan yang selanjutnya, yang keempat, yaitu Gunung Kawi Gunung Kawi menjadi salah satu destinasi satu gunung di Indonesia yang terbilang angker Hal ini diakibatkan konon gunung ini seringkali digunakan sebagai tempat pesugihan dan tumbal Ada banyak cerita mistis mengenai Gunung Kawi yang beredar di masyarakat Mulai dari adanya penampakan sosok misterius yang sering dilihat oleh para pendaki Hingga adanya tempat petilasan kuno di sana Untuk lokasi Gunung Kawi itu sendiri terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur Untuk jam operasional setiap hari selama 24 jam Harga tiket masuk Rp. 3.000 per orang Dan yang kelima yaitu Pantai Parang Kusumo Pantai Parang Kusumo merupakan salah satu pantai di Jogja yang memiliki aura mistis yang sangat kental Tak heran kalau pantai ini masuk dalam list tempat angker di Indonesia Konon, menurut kepercayaan masyarakat setempat Pantai Parang Kusumo menjadi portal gaib Yang menghubungkan dunia dengan kerajaan Nyiroro Kidul Selain itu, di pantai ini juga sering menjadi lokasi untuk melakukan ritual-ritual adat Jadi tak heran kalau aura mistisnya membuat suasana pantai ini terlihat angker Untuk lokasinya di Jalan Parang Kusumo Pantai Parang Kritis, Kejamatan Kretek, Kabupaten Bandun, Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk operasionalnya pada hari Senin sampai dengan Minggu jam setengah delapan pagi sampai dengan jam setengah tujuh sore Dan untuk harga tiket masuk 10 rupiah per orang Nah, demikian 5 tempat yang angker di Indonesia Semoga kalian terhibur